Nah ini dari operasional batubara dihentikan sementara nilur. Jadi ini macet parah dalam sepekan terkait yang diakibatkan ribuan truk angkutan batubara yang melintas di jalan lintas nasional. Dan seringnya melanggar aturan jam operasional hingga mengakibatkan kelumpuhan jalan lintas pada malam hari. Berdampak keluarnya kebijakan dirilantas Polda Jambi menghentikan sementara operasional batubara sejak tanggal 8 November hingga 14 November 2023. Bagaimana beritanya? Ini dia. Aktivitas angkutan armada batubara yang beroperasi di jalan lintas nasional salah satu penyebab utama terjadinya kemacetan parah. Bahkan lalu lintas kerap lumpuh di malam hari hingga menghampat pekerjaan pengecoran jalan lintas nasional yang berada di Kelurahan Seridadi. Terkait hal ini, dirilantas Polda Jambi Kombes Poldavi mengeluarkan surat pemberhentian sementara operasional angkutan batubara. Kebijakan tersebut berhubungan dengan surat yang dikeluarkan Kepala Palai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi Wilayah 4 Kementerian PUPR Bina Marga tanggal 6 November 2023 tentang pemberhentian sementara angkutan operasional batubara. Pemberhentian sementara operasional batubara ini dimulai sejak 8 November 2023 sampai patas waktu yang ditentukan atau hingga pekerjaan jalan nasional selesai. Surat dirilantas tersebut ditujukan kepada seluruh pemilik iub tampang batubara dan terdaftar sebanyak 51 perusahaan tampang batubara. Menyikapi hal tersebut, kasat lantas Polores Batanghari melalui via telepon membenarkan adanya penghentian sementara angkutan operasional batubara di Jalan Lintas Nasional. Menimpang perbaikan Jalan Lintas Nasional sedang dikerjakan dan kerap terjadi kelumpuhan akibat armada batubara. Terima kasih.